Korea Utara buka suara seol rangkaian uji coba misil yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Menurut staf umum Korea Utara, latihan tersebut sebagai simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal itu sekaligus sebagai tagapan atas latihan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut pejabat Korut, latihan militer gabungan tersebut adalah tidakkan provokasi terbuka untuk pedikat-kat ketegangan. Penyataan dari Korut ini menggarisbawahi tekad sang pemimpin Kim Jong-un yang tak akan mundur dalam menghadapi Korea Selatan. Korut pun bersumpah tak akan memberi ampun apabila Korsel masih terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Korut juga sudah memberingatkan Amerika Serikat agar segera menghentikan latihan gabungan yang disebut Vigilant Storm itu. Meski begitu, beberapa ahli menganggap bahwa latihan misil Korut sebagai alasan untuk memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Selain itu, juga untuk mendekatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Seoul dan Washington. Sebelumnya, Korea Utara menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal balistik antarbenua dan ratusan peluru artileri pada bekan lalu. Uji coba ini dilakukan bersamaan saat Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara selama enam hari yang berakhir pada Sabtu 5 November kemarin. Pelucuran rudal oleh Pyongyang pada pekan lalu adalah yang paling banyak dalam satu hari. Uji coba misil Korut bahkan sampai membuat peringatan bahaya untuk keluarga sipil Jepang dan Korea Selatan. Menanggapi aksi Korut, pejabat Korsel dan Amerika Serikat pada minggu 6 November memperingatkan soal akibat yang akan dialami oleh Kim Jong-un. Disebutkan bahwa rezim Kim Jong-un akan berakhir apabila mereka benar-benar menggunakan nuklir. Sementara itu, pada Senin 7 November, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya menemukan puing-puing yang diakini bagian dari rudal balistik jarak pendek beli Korut. Ini merupakan kali pertama rudal balistik Korut bendarat di dekat perairan negeri Gingseng itu. Militer Korut mengatakan bahwa mereka menembakkan dua rudal jelajah strategis pada 2 November ke arah perairan Ulsan, Korea Selatan. Untuk diketahui, wilayah tersebut menampung membangkit listrik tenaga dukler dan taman pabrik besar. Namun, klep ini dibantah oleh pejabat Korsel yang menyebut tak mendeteksi adanya rudal di dekat area tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!